Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya melakukan verifikasi administrasi terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Sebanyak 24 partai politik telah menyerahkan dokumen keanggotaan. Setelah melakukan pemeriksaan, KPU menetapkan satu parpol yang mendaftar tidak lolos, sebab partai belum memiliki kepengurusan di Kabupaten Kuburaya. KPU Kuburaya menjelaskan laporan yang ada, belum tentu memengaruhi penetapan peserta di tingkat provinsi. Mengingat syarat keterwakilan di setiap wilayah wajib sebesar 75 persen, termasuk di 14 kabupaten kota di Kalbar. 24 partai politik yang dinyatakan lolos secara berkas administrasinya oleh KPU RI. Di Kabupaten Kuburaya saya katakan tadi kan ada 23 ya, karena memang satu partai itu, itu partai gelora ya, itu tidak memiliki kepengurusan di Kabupaten Kuburaya, bukan berarti dia tidak lolos. Bisa jadi partai ini kemudian ada di 13 kabupaten kota yang lainnya, karena kan syarat untuk lolos di tingkat provinsi itu kan 75 persen. Bagi partai politik yang lolos syarat administrasi, akan dilaksanakan tahapan perbaikan keanggotaan dan pengurusan. Sementara pengumuman parpol yang lulus pemberkasan akan disampaikan pada 14 Oktober 2022. Dion Setiawan, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat